Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Sugeng Setiawan pada video kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara mengetahui password wifi yang sudah terhubung dengan handphone kita oke, cara ini bisa kalian terapkan untuk semua merek handphone bukan hanya untuk Xiaomi ataupun Redmi saja tetapi juga bisa untuk tipe handphone lainnya cara ini sangat bermanfaat ketika kalian sudah terkonek di wifi tapi kalian lupa password wifi nya itu apa jadi ketika mau connect di device yang lain gak bisa connect ya karena lupa password nya untuk mengetahui password wifi yang sudah terhubung dengan handphone android kita pertama kita lihat terlebih dahulu di bagian pengaturan wifi nya disini saya menggunakan handphone Redmi ya oke seperti ini kita geser ke bawah dan kita buka pengaturan wifi nya oke disini kita sudah terhubung di jaringan wifi untuk mengetahui password nya kita tekan disini tap to share password seperti ini oke kalau sudah kita ambil screenshot atau tangkapan layar nah seperti ini oke berarti dia sudah tersimpan di gallery kalau sudah kita tekan tombol ok Nah untuk mengetahui passwordnya Kita membutuhkan aplikasi tambahan Kalau di Xiaomi Kalian tidak perlu download aplikasi lagi Karena sudah ada aplikasinya Yaitu kita Membutuhkan QR Code Reader Atau Barcode Reader Oke Tapi kalau handphone kalian bukan handphone Xiaomi Atau Redmi Kalian perlu download aplikasi tambahan Di Playstore Caranya tinggal buka Google Playstore seperti ini Kita klik disini Kita cari aja QR Nah ini ada QR Code Scanner Atau QR Code Reader Sama saja Kita pilih yang paling atas Sebagai contoh yang paling atas ya Nah disini ada beberapa Aplikasi silahkan dipilih Terserah karena fungsinya Juga sama saja Kita klik install seperti ini Kalian bisa pilih Terserah ya untuk QR Code Yang mana QR Code Reader nya Oke kalau sudah terinstall seperti ini Oke kita buka aplikasinya Nah disini secara umum ada dua tipe scan nya Kita bisa scan dengan menggunakan foto Atau kita bisa menggunakan scan image Nah karena tadi kita sudah screenshot untuk barcode nya Kita tinggal scan image Sudah seperti ini Kemudian tinggal pilih file yang ada di galeri File yang berisi Apa screenshotan tadi Nah seperti ini Kita pilih filenya Oke Kemudian kita arahkan ke bagian barcode nya Oke seperti ini Oke seperti ini Kalau sudah Tinggal Klik centang nya ini Nah disini sudah kelihatan Di bagian atas ini sudah kelihatan kan ya Ada Sugeng Network Ini SSID nya Dan yang bawah ini adalah password nya Oke Sangat simpel kan Kalian juga bisa langsung Connect ke wifi nya Tinggal di klik Connect to wifi ini Atau copy password Atau copy name Baik sekian tutorial Cara mengetahui password wifi Yang sudah terhubung di handphone kita Jika kalian masih punya pertanyaan Silahkan ditulis di kolom komentar Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan share video ini Untuk mendukung channel ini Agar semakin berkembang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh